Menimang, setelah Mada Oka Mas Agung menerima uang sebesar 2 juta USD dari Anang Sudirina Sudiarjo, kemudian Mada Oka Mas Agung mengirimkan sebagiannya yaitu sejumlah 315 ribu USD kepada Irfanto Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT Murakabi Sejahtera. Menimang, bahwa pemberian uang tersebut kepada Irfanto Hendra Pambudi Cahyo disampaikan melalui Muda Isan Arahwap bahwa ada temannya Irfanto Hendra Pambudi yang bernama Pak Agung akan mentransfer ke rekening Muda Isan Arahwap di Bank DBS dengan nomor rekening 017-409-0023. Setelah menerima uang dari rekening data energi di Bank DBS, kemudian Muda Isan Arahwap diminta oleh Irfanto Hendra Pambudi Cahyo untuk dibawa ke Singapura, untuk dibawa dari Singapura ke Jakarta, kemudian diserahkan di rumah Irfanto Hendra Pambudi Cahyo. Menimbang, bahwa selain itu, terdapat Suteno Fanto pada sekitar bulan November-Desember 2012 menerima pemberian berupa satu buah jam tangan merek Risat Mile seri RM011 dari Ani Agustinos alias Ani Narogong dan Johannes Marlim seharga 135.000 USD karena terdapat Suteno Fanto telah membantu dalam proses pembahasan anggaran proyek EKTP yang kemudian pada Desember 2016, terdapat Suteno Fanto mengembalikan jam tangan tersebut kepada Ani Agustinos alias Ani Narogong karena ada berita di media kalau KPK sedang melakukan penyidikan proyek EKTP. Menimbang, dalam proses penganggaran dan pengadaan pekerjaan KTP elektronik, di samping adanya dana mengalir melalui Mada Oka Mas Agung dan Irfanto Hendra Pambudi Cahyo yang diujukan untuk kepentingan terdawa Suteno Fanto, terdapat juga adanya aliran dana diberikan oleh Ani Agustinos alias Ani Narogong di mana dana tersebut berasal dari Johannes Marlim, yaitu sebesar 700.000 USD, kemudian uang tersebut diberikan kepada Irman dan dibagi sebesar 300.000 USD kepada Dia Ang Rani, kepada Sugiarto sebesar 100.000 USD, dan sebesar 300.000 USD untuk Irman. Baik dalam rangkaian proses penganggaran maupun pengadaan barang jasa, Irman telah menerima uang sebesar 573.700 USD, sebesar 2.298.720.000 USD, dan sebesar 6.000 USD yang diperoleh Andi Agustinos alias Andi Narogong melalui Sugiarto. Menimang, Pak Sugiarto selaku pejabat membuat komitmen proyek EKTP dalam proses penganggaran maupun pengadaan barang jasa, telah menerima uang seluruhnya sebesar 3.473.830 USD, di mana uang tersebut berasal dari Johannes Marlim, Paulus Thanos dan Andi Agustinos alias Andi Narogong, sedangkan Irman menerima Rp2.371.250.000 USD dan Rp2.377.700 USD, dan Rp6.000.000 USD. Menimang, bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Andi Agustinos alias Andi Narogong, Muhammad Nasarudin dan Anang Sugiyana Sudiharja, dari Paulus Thanos, ada pemberian ruko di Grand Wijaya, sebidang tanah di Jalan Brawijaya III yang berasal dari Paulus Thanos, yang diterima oleh Asmin Aulia untuk diberikan kepada gemauan Fausi. Menimang, bahwa di samping menguntungkan terdawas Setia Novanto sendiri, dalam pengadaan EKTP di Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, juga menguntungkan pihak-pihak lain atau korporasi yaitu Irman sebesar Rp2.371.250.000 dan Rp877.700 USD dan Rp6.000.000 Singapura Sudiharja sejumlah Rp3.473.830.000 USD, Andi Agustinos alias Andi Narogong sejumlah Rp2.500.000 USD dan Rp1.186.000.000. Gamaan Fasis sejumlah Rp50.000.000 dan menurut keterangan Andi Agustus dan Anang Sugiriana Sudiharjo yang didengar dari Paulus Thanos, diberikan juga satu unit ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III melalui Asmin Aulia. Akan tetapi di depan persidangan, Asmin Aulia menunjukkan bukti adanya jual-beli antara Asmin Aulia dengan Paulus Thanos. Di Anggrani sebesar Rp500.000.000 USD dan Rp22.500.000.000 Rajat Visnu Setiawan sejumlah Rp40.000.000 USD dan Rp25.000.000 Enam orang Anang Gota Panitia Lelang masing-masing sejumlah Rp10.000.000 Trisampurno sejumlah Rp2.000.000 Husni Fahmi sejumlah Rp20.000.000 USD dan Rp10.000.000 Miriam S. Hariani sejumlah Rp1.200.000.000 USD Markus Nari sejumlah Rp400.000.000 USD Adeku Maredin sejumlah Rp100.000.000 USD M. Jafar Hafsa sejumlah Rp100.000.000 USD Charles Tutanto Eka Praja sebesar Rp800.000 USD beberapa anggota DPR yang seluruhnya berjumlah Rp12.856.000 USD dan Rp44.000.000.000 Abraham Mose, Agus Ismanto, Andra Agus Salam, dan Dharma Mapangara selaku Direksi PT. Land Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.000.000.000 USD serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000 yang merupakan uang operasional untuk para direktur yang diberikan setiap tahun oleh perusahaan Wahyudin Bagienda selaku Direktur Utama PT. Land industri sejumlah Rp2.000.000.000 Johannes Marlem sejumlah Rp14.880.000 USD dan Rp25.242.546.892 beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jemi Iskandar Tejasusila alias Bobi Eko Purwoko, Andinur, Wahyu Setio, Beni Ahir, Dudi, dan Muji Rahmat kurniawan masing-masing sejumlah Rp60.000.000.000 Muhammad Tua sejumlah Rp3.000.000.000 Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp137.000.000.000 Rp989.835.260.000 Perium PNRI sejumlah Rp107.710.849.102 PT. Seni Palang Arta Putra sejumlah Rp145.851.156.022 PT. Mega Lestari Unggul yang merupakan Holding Company PT. Seni Palang Arta Putra sejumlah Rp148.863.947.122 PT. Lain Industri sejumlah Rp3.415.470.749 PT. Sukofindal sejumlah Rp8.231.289.362 PT. Quadra Solutions sejumlah Rp79.000.000.000 Menimbang dari urayan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Menimbangwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berarti mengandung pengertian yang sifatnya alternatif Artinya, unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri terdawa karena jabatan atau kedudukan Menimbangwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempu oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku menimam bahwa orang yang karena menimam bahwa orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu itulah yang disebut menyalahgunakan jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan misalnya seorang kepala personalia suatu kantor publik memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai namun dia mengangkat anaknya tanpa melalui prosedur dan tidak memenuhi syarat yang berlaku seharusnya anaknya itu tidak dapat diangkat sebagai pegawai hal itu merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan tentu akan merugikan negara menimamah orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu merupakan peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dibilikinya maka disinilah telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan menimbanglah dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi keterangan ahli keterangan terdawa dan barang bukti surat serta barang bukti lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa terdawa Setia Novanto adalah anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 September 2009 nomor 70 garing pi tahun 2009 kemudian terdawa Setia Novanto sebagai anggota DPR RI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MD III mempunyai tugas menang serta larangan sebagai berikut melakukan pembahasan membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden kedua melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan menaati prinsip demokrasi dan penyelenggaran pemerintah negara menaati tata tertib dan kode etik menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi menimbang waslah yang terdapat setelah Novanto sebagai anggota DPR RI juga sebagai ketua fraksi Partai Golkar berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI No. 44-PIMP-1-2009-2010 untuk keputusan pimpinan DPR RI No. 118-PIMP-1-2009-2010 tentang susunan pimpinan fraksi Partai Golkar DPR RI masa keanggotaan 2009-2014 selaku ketua fraksi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota dan melaporkan kepada publik membentuk aturan tata kerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menimbang bahwa semua yang telah majlis hakim pertimbangan pada unsur sebelumnya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri bahwa terdawa setia Novanto dalam kedudukan jabatan sebagai anggota DPR RI maupun sebagai ketua fraksi Golkar pernah melakukan pembicaraan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong mengenai pembahasan dan penganggaran proses pengadaan barang jasa KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri menimbang bahwa pembahasan atau pertemuan yang dilakukan terdawa setia Novanto dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai pengusaha yang memiliki keinginan untuk ikut dalam proyek pengadaan KTP elektronik di Departemen Dalam Negeri adalah sebagai berikut bahwa terdawa setia Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong melakukan pertemuan di Hotel Grand Melia dan dihadiri juga oleh Irman Sugiyarto dianggrani sebagai sekretaris dirjen Kementerian Dalam Negeri bahwa pertemuan berikut antara terdawa setia Novanto dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Irman dilakukan di lantai 12 gedung DPR RI di ruang kerja terdawa setia Novanto di mana pertemuan tersebut sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Hotel Grand Melia bahwa sebelum Andi Agustinus alias Andi Narogong bertemu dengan terdawa di Hotel Grand Melia pada Maret 2010 di mana sebelumnya saudara Irman meminta saksi Andi Agustinus untuk diperkenalkan kepada terdawa setia Novanto sebagai tua fraksif alias Golkar untuk menindaklanjuti pembicaraan saudara Irman dan saudara Burhanudina Pitupulo di mana keduanya sudah sepakat bahwa ada biaya yang harus ditanggung untuk DPR RI terkait proyek EKTP dalam rangka menggolkan anggaran proyek EKTP yang diajukan Kementerian Dalam Negeri kemudian atas penempatan saudara Irman tersebut saksi Andi Agustinus alias Andi Narogong memberitahukan kepada terdawa setia Novanto bahwa saudara Irman dan Bu Dia Anggrani ingin bertemu dengan terdawa setia Novanto dan waktu itu terdawa mengiakan selanjutnya terdawa minta Irman dan Dia Anggrani menemuinya di Hotel Grand Melia Jakarta pada pukul 06.00 WIB bahwa esok harinya sekitar pukul 06.00 WIB Irman, Dia Anggrani, Sugiharto dan Ani Agustinus alias Andi Narogong bertemu dengan terdawa di ruang meeting Hotel Grand Melia dekat restoran Jepang Cafe Shop depan lift lantai 1 bahwa dalam pertemuan tersebut Irman dan Dia Anggrani menyampaikan kepada Sitya Novanto untuk mendukung proyek EKTP terdawa mengatakan iya kami akan dukung sepenuhnya program pemerintah Wah terdawa Sitya Novanto dalam kedudukan dan jabatan selaku anggota DPR RI dan ketua fraksi partai Golkar memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan Hairuman Harap sebagai orang yang baru menjabat ketua komisi 2 DPR RI yang merupakan mitra kerja kementerian dalam negeri yang akan melakukan pembahasan anggaran pengadaan proyek KTP elektronik dan Andi Agustinus alias Andi Narogong diperkenalkan sebagai pengusaha yang akan ikut dalam proyek pengadaan KTP Wah terdawa Sitya Novanto juga melakukan pertemuan di rumahnya di Jalan Wijaya 13 No. 19 Jakarta Selatan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong Paulus Thanos, Joanes Marlim dan Anang Sugiana Sudiarjo yang dilakukan setelah penetapan pemenang lelang dan pada saat itu pihak konsorsium yang merupakan pemenang lelang tidak mendapatkan uang muka sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak yang dibahas dalam pertemuan ini adalah mengenai permodalan untuk membiayai proyek EKTP serta cara memberikan fee kepada terdawa Sitya Novanto sebagai orang yang membantu mengkoordinasikan pembahasan anggaran EKTP di DPR RI kemudian terdawa Sitya Novanto mengatakan untuk permodalan meminta Mada Oka Mas Agung untuk membantunya serta masalah komitmen fee agar diberikan melalui Mada Oka Mas Agung menimbang bahwa tindakan terdawa Sitya Novanto selaku anggota DPR RI dan ketua fraksi yang melakukan pembicaraan-pembicaraan dan pembahasan terkait dengan penganggaran EKTP di DPR RI dan memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai pengusaha dengan pihak-pihak tertentu di DPR RI dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan mempermudah proses anggaran lebih-lebih adanya kesempatan untuk pemberian fee mempermudah proses anggaran lebih-lebih adanya kesepakatan untuk pemberian fee baik kepada terdawa Sitya Novanto maupun kepada anggota DPR RI lainnya adalah bertentangan dan ketentuan pasal 208 ayat 3 undang-undang nomor 27 tahun 2009 yaitu adanya persaingan usaha yang tidak sehat menimbang bahwa terdawa Sitya Novanto juga mengingatkan Andi Agustinus alias Andi Narogong jangan sampai kebobolan ketika menggunakan nama terdawa Sitya Novanto karena jika terdawa Sitya Novanto diperiksa oleh penegak hukum maka akan mengalokasikan dana sejumlah 20 miliar rupiah menimbang bahwa berkaitan dengan harga AFIS dalam pengadaan KTP elektronik Yohanes Marlim dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sepakat untuk memberikan keuntungan kepada terdawa Sitya Novanto sebesar 0,2 USD per penduduk menimbang bahwa terdawa Sitya Novanto sebagai anggota DPR RI dan Ketua Fraksu Partai Golkar pernah diminta bantuannya untuk memuluskan pembahasan karena sebelumnya Irman merasa sulit untuk menggolkan anggaran KTP elektronik tersebut akan tetapi setelah meminta bantuan terdawa Sitya Novanto maka pada tahun 2011 anggaran KTP elektronik disetujui sebesar 2 triliun 600 miliar rupiah benar-benar dapat disetujui padahal pada tahun sebelumnya permintaan anggaran selalu sulit meskipun tidak sebesar itu menimbang bahwa terdawa Sitya Novanto juga pernah melakukan pertemuan dengan Charles Sutanto Eka Praja dan Mada Oka Masagung untuk membicarakan mengenai harga chip dan harga satu buah ID card di Amerika Serikat dan dalam hal ini terdawa menyarankan Charles Sutanto Eka Praja untuk menggunakan chip produk China menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan tindakan terdawa Sitya Novanto selaku anggota DPR RI dan fraksi Golkar yang telah ikut terlibat sejak awal dalam pengadaan EKTP di Kementerian Dalam Negeri baik mengkoordinasikan pada saat penganggaran kemudian melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri maupun dengan para pengusaha yang ikut dalam pelakasanan pengadaan yang dilakukannya baik di rumah terdawa Sitya Novanto sendiri di Jalan Wijaya 13 No. 19 Jakarta Selatan maupun beberapa kali pertemuan di gedung DPR RI lantai 12 yang merupakan ruang kerja terdawa Sitya Novanto dan tindakan ini bertentangan dengan tugas dan menang selaku anggota DPR RI maupun ketua fraksi partai golongan karya menimbang bahwa di sisi lain bahwa terdawa Sitya Novanto yang memiliki kedudukan sebagai ketua fraksi partai Golkar tentunya mempunyai pengaruh yang lebih dibandingkan dengan anggota DPR lainnya dan terdawa Sitya Novanto selaku ketua fraksi partai Golkar yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan setiap anggotanya di masing-masing komisi dan alat kelengkapan dewan sebagaimana yang diterangkan oleh Freddy Latumahina bahwa terdawa Sitya Novanto selaku ketua fraksi melaksanakan kebijakan partai di DPR tidak hanya di komisi 2 dan mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di semua komisi di DPR RI menimbang bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menimbang dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formal artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan menimbang wahian maksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara menimbang bahwa di dalam penyelasan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa kata dapat sebelum rasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak-pindak korupsi merupakan delik formal yaitu adanya tindak-pindak korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat penimbang yang maksud dengan keuangan negara dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena A berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah B berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara badan usaha milik daerah yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjenjian dengan negara menimbang bahwa seandainya yang dimaksud dengan menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disuruh sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undang yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemamuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat menimawah dalam pengertian unsur menggiguan keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan ahli keterangan terdawa alat bukti surat barang bukti lainnya maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan bahwa unsur sebelum pertimbangan pada unsur sebelumnya terdawa setia novanto dalam pengadaan KTP elektronik di kementerian dalam negeri telah melakukan pertemuan di rumahnya di jalan Wijaya 13 nomor 19 Jakarta dengan Andi Agustinus dan Yohanes Marlim sebagai penyedia Afis Elwan dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Yohanes Marlim dengan terdawa setia novanto untuk harga Afis diberikan diskon 40% atau sebesar 0,2 atau 2 sen USD atau sama dengan 2 ribu rupiah per penduduk sehingga ada markup terhadap harga Afis menimbang dalam pelaksanaan pekerjaan KTP elektronik terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang tercantum dalam KAK dimana terdapat 27.415.747 keping blanco KTP elektronik yang belum dipersonalisasi dan didistribusi oleh pihak konsorsium PNRI dan telah dipersonalisasi sebanyak 144.599.653 keping tapi berdasarkan berita acara serata terima pekerjaan dan dokumen pembayaran disebutkan konsorsium PNRI telah melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 145 juta keping blanco KTP elektronik menimbang bahwa sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam KAK mesinnya hardware security module atau HSM dengan key management system KMS sudah bisa diintegrasikan akan tetapi dalam kenyataannya tidak bisa diintegrasikan sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan jaringan komunikasi data atau jar komdat pihak konsorsium PNRI dan PT Quadra solution mensubkontrakan kepada PT Indosat dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani dan pembayarannya tidak sesuai kontrak menimbang bahwa kemudian pelaksanaan pekerjaan health desk management system PT Sikovindo hanya menyediakan 84 orang tenaga ahli sedangkan dalam kontrak tenaga ahli yang harus disediakan adalah 169 orang akan tetapi pembayaran tenaga ahli tersebut tetap dilakukan sejumlah 169 orang kepada konsorsium PNRI oleh Sugiyarto dan telah terjadi perbedaan metode pemadanan antara identifikasi dengan verifikasi data seharusnya sesuai dengan kerang keacuan kerja atau keaka semestinya menggunakan sidik jari akan tetapi konsorsium PNRI justru menggunakan iris dan ini berakibat ketunggalan KTP elektronik menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan menimbang bahwa dalam penggunaan printer McVargo tipe HDP 5000 part number 75001 untuk percetakan KTP elektronik di setiap kabupaten kota terdapat penguncian spesifikasi yang terletak di printer dan ribbon yang menyebabkan user atau pengguna tidak dapat menggunakan printer lain dan harganya dikenalikan oleh vendor sedangkan pekerjaan pendampingan teknis yang dilaksanakan PT. Sukufindo semestinya kegiatan pendampingan teknis berperan untuk mendampingi proses perekaman dan penerbitan KTP elektronik sebagai bagian dari penjaminan kualitas produk KTP elektronik akan tetapi ternyata kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak dan KAK sehingga jumlah dan kualifikasi personil dan gaji yang dibayarkan kepada pendamping teknis yang bekerja di lapangan tidak sesuai dengan kontrak yang dibayarkan dan terjadi manipulasi dalam penandatangan kontrak pengadaan tenaga pendamping teknis dan dokumen pembayarannya menimbang dalam pelaksanaan pekerjaan KTP elektronik yang dilaksanakan oleh konsorsium dalam kenyatanya tidak sesuai dengan target yang ditentukan sebuah maya yang tertuang dalam kontrak walaupun pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak memenuhi target pihak tidak memenuhi target pihak Kemendagri dalam hal ini Sugiyarto dan Irman sama sekali tidak memberikan teguran akan tetapi justru memerintahkan panitia pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang jasa untuk membuat berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan barang jasa untuk menyesuaikan dengan apa yang tercantum dalam kontrak Kemudian Sugiyarto menandatangani berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan barang jasa sebagai salah satu syarat pembayaran kepada konsorsium PNRI dan pihak konsorsium PNRI tetap dapat menerima pembayaran secara bertahap menimbang waslanya Irman dan Sugiyarto pada tanggal 18 Desember 2013 melakukan pertemuan dengan Rudy Indarto Raden dan Indal Lestari sebagai panitia penerima dan pemeriksa hasil pengadaan serta Derajat Wisnu Setiawan Husni Fahmi Parmanto Kabak Keuangan dan Junaidi Bendahara pembantu proyek yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah Irman meminta Rudy Indrator Raden dan Endal Lestari agar membuat berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak dan pihak konsorsium PNRI dianggap telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 100% yang dalam kenyataannya sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2013 pihak konsorsium PNRI hanya dapat melakukan pengadaan belangkok KTP elektronik sebanyak 122.109.759 keping dan jumlah ini pun masih dibawa target yang ditentukan yaitu sebanyak 172.15.400 keping menimbang bahwa Iman juga meminta Rudy Indarto Raden dan Enda Lestari untuk membuat berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan yang ditandatangani oleh Sugiarto dan Panitia Pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan barang jasa dan pada tanggal 27 Desember 2013 juga Sugiarto menandatangani adenum kontrak ke-9 yang intinya keterlambatan dan ketidaksesuaian prestasi pekerjaan dari konsorsium PNRI tidak akan diberikan teguran dan sanksi menimbang bahwa berdasarkan adenum ke-9 tersebut dan berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan tersebut telah dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembayaan kepada konsorsium PNRI oleh Sugiarto dan ini sebagai tahapan pembayaan terakhir sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2013 Sugiarto telah dilakukan pembayaan kepada konsorsium PNRI dengan cara bertahap dan setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp4.917.780.473.609 Menimawah jumlah pembayaan yang dilakukan tersebut adalah lebih mahal jika dibandingkan dengan harga wajar atau harga real dari barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional dimana harga wajar atau harga real dalam pelaksanaan proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional 2011-2012 sejumlah Rp2.626.110.155.007 satu sen Menimaw bahwa kemahalan harga dalam pelaksanaan KTP elektronik tersebut sebagai akibat dimenangkannya konsorsium PNRI yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat dalam KAK melalui penguncian spesifikasi tertentu dari suatu produk pembuatan nilai harga perkiraan sendiri serta analisa percetakan belangko EKTP yang tidak sesuai dengan ketentuan hal ini didukung keterangan ahli di pesidangan yaitu Insinyur Bob Hardian Syabudin PhD ahli bidang komputer dan jaringan Profesor Dr. Mikrajudin MSG ahli material plastik Insinyur Hermawan Kayani ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah dan laporan hasil pengujian CIP dan personisasi yang dibuat oleh Eko Fajarno Prasetyo PhD ahli CIP dan personisasi dan keterangan ahli BPKP Swadi AKM SCCA sebagai auditor pada bandan pengawasan keuangan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia nomor SR strip 338 Garing D6 Garing 01 Garing 2016 tanggal 11 Mei 2016 atas perkara dugaan tidak penandang korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis NIK secara nasional tahun 2011 2012 pada kementerian dalam negeri Republik Indonesia serta laporan hasil uji laboratorium dan analisis material plastik IKTP dari Institut Teknologi Bandung telah terjadi kemahalan harga sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan proyek pekerjaan penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011 sampai 2012 sebesar Rp2.314.904.275.000 0,39 atau setidak tidaknya sejumlah itu menimak bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang dapat merugikan kuah negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum dilanjutkan oleh teman Bismillahirrahmanirrahim Pasal 5 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana menimbang bahwa Pasal 5 51 Undang-Undang Hukum Pidana KWP berbunyi dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum orang yang melakukan yang menurunkan atau tulis serta melakukan perbuatan itu Profesor Satohid Ketanegara nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 5 adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku atau dader pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik sedangkan yang menyuruh melakukan adalah seorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan orang yang turut melakukan menurut Profesor Simon ialah orang yang turut Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik menimang bahwa Noyon yang diikuti oleh Mr. Tresna dalam bukunya sesasas hukum pidana menyatakan bahwa medi dader adalah orang yang menjadi kawan pelaku serta medi plegar orang yang ikut melakukan peristiwa pidana medi dader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi unsur peristiwa pidana yang bersantukan sedangkan medi plegar peranan masing-masing yang merupakan peristiwa pidana tidak sama derajatnya atau yang satu menjadi dader dan yang lain hanya ikut serta saja jadi medi plegar tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana walaupun demikian sesuai dengan pasal 55 KUHP baik medi dader maupun pendeplegar dipidana sebagai dader menimbang bahwa hogerat dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934 berpendapat antara lain apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dalam kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempuruhnya sehingga tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka bahkan hogerat dan arisnya berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamat-amati dan turut membuat rencana namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan tetap merupakan pelaku bersama menimbang bahwa hal ini makam agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam yuris prudensi makam agung tanggal 2019-1995 dan yuris penerbangan tersebut bahwa terdakwa adalah mede pelagar atau kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dan saksi berkerjasama dengan sadar dan erat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya selaku mede pelagar dan tindak pidana didakwakan itu tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana seorang mede pelagar yang terus serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu menimbang bahwa selain menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di rungan bahwa terdakwa Setiano Panto selaku anggota DPR RI dan ketua praksi Partai Golongan Karya beridu 2009 sampai dengan 2012 sebagaimana yang telah Majlis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya yaitu terkait proses pembahasan dan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional atau KTP elektronik Pernah melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong Irman Sugiharto dan Dia Anggeraini di Hotel Geren Meria pada sekitar jam 6.00 pagi dimana pada pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari Andi Agustinus alias Andi Narogong Pada pertemuan tersebut terdakwas mengatakan dukungannya terhadap program EKTP elektronik terhadap program KTP elektronik menimbang bahwa selanjutnya Terdakwas Setia Nopanto menindaklanjuti pertemuan di Geren Meria tersebut kemudian melakukan pertemuan kembali dengan Irman dan Andi Agustinus alias Narogong dan pertemuan tersebut dilakukan di gedung DPRRI Lantai 12 yang merupakan ruang kerja Terdakwas Setia Nopanto dan pada pertemuan tersebut Irman menanyakan kepada Terdakwas Setia Nopanto tentang kesiapan anggaran proyek E proyek KTP elektronik yang kemudian dijawab oleh Terdakwas Setia Nopanto ini sedang kita koordinasikan perkembangannya nanti hubungi Andi menimbang bahwa setelah itu pada pertemuan berikutnya Terdakwas juga memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada Khairuan Narhab sebagai Ketua Komisi 2 DPRRI menggantikan Burhanudin Nabi 20 kemudian ditindaklanjuti oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan melakukan pertemuan dengan Hairuan Wat di ruang kerjanya dan pada kesempatan tersebut Andi Agustinus alias Narogong menyampaikan keinginannya untuk mengikuti lelang proyek EKTP dan bersedia memberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi 2 DPRRI menimbang bahwa kemudian Andi Agustinus Narogong Pidi Gunawan Deddy Priono Anang Sugiyana Sudiharjo melakukan pertemuan di kantor PNNI dan dalam pertemuan tersebut ada kesempatan Andi Agustinus alias Andi Narogong dijadikan sebagai bower atau pemilik proyek KTP elektronik menimbang bahwa selanjutnya dalam proses pelelangan KTP elektronik secara khusus Andi Agustinus alias Narogong meminta kepada IRMAN untuk dapat memenangkan salah satu konsorsium yang di kordias yang dikoordinirnya yaitu konsorsium PNRI konsorsium astragraphia konsorsium murakabi sejahtera kemudian untuk memenuhi permintaan Andi Agustinus alias Andorong tersebut IRMAN memerintahkan derajat wisnu setiawan agar dilakukan pertemuan dan mempersiapkan bagaimana konsorsium PNRI dapat menangkan lelang lelang KTP elektronik tersebut menimbang bahwa setelah konsorsium PNRI dinyatakan sebagai pemenang lelang KTP elektronik dan setelah penanda tanganan kontrak terdakwa Setiano Panto melakukan pertempuan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong Anang Sugiana Sudiharjo Faulus Tanus dan Johanus Marlim di rumah terdakwa Setiano Panto pertemuan tersebut membicarakan mengenai permodalan untuk membiayai proyek KTP elektronik dan pada kesempatan tersebut terdakwa Setiano Panto menyampaikan bahwa untuk modal kerja akan dibantu oleh Mada Oka Mas Agong dan untuk komitmen Pinya untuk terdakwa agar diberikan melalui Mada Oka Mas Agong yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Equality Building antara Andi Agustinus alias Andi Narogong terdakwa Setia Malato dan Hairuman Harhab untuk menagih P yang telah disepakati sebelumnya menimbang bahwa terkait rencana pemberian P kepada terdakwa Setia Tupanto kemudian Andi Agustinus alias Andi Narogong Anang Sugiana Sudiharjo Paulus Tanus dan Johanus Marlin melakukan pertemuan kemudian disepakati yang akan memberikan fee kepada terdakwa Setia Nopanto menjadi tanggungjawab PT Quadra Solution dengan menggunakan invoice dari Johanus Marlin yang kemudian ditindak lanjuti Anang Sugiana Sudiharjo dan Johanus Marlin dengan mengirimkan uang kepada Made Oka Mas Agung sesuai dengan permintaan terdakwa Setia Nopanto yang disampikan sebelumnya sebesar 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta 300 ribu USD Bahwa sebagian dari uang tersebut dikirim melalui perusahaan dan money changer yang dikirim kepada Irfan Tohendra Pambudi Cahyo Di samping itu juga Anang Sugiana dikirim ke Made Oka Mas Agung sebesar 2 juta USD Menimbang bahwa berdasarkan urian-urean tersebut di atas bahwa tindakan terdakwa Setia Nopanto yang melakukan pertemuan dengan Irman Sugiharto Dia Anggreni dan Andi Agustinus alias Andi Narogong di Hotel Geren Melia dimana kedudukan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang merupakan seorang pengusaha yang berkepentingan untuk dapat mengerjakan proyek sedangkan Irman Sugiharto dan Dia Anggreni adalah pihak-pihak dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pemilik proyek KTP Elektronik dan di antara mereka telah terjadi pembicaraan terkait dengan pelaksanaan proyek KTP Elektronik sejak pengajuan anggaran KDPRRI hingga pelaksanaan maupun sampai dengan adanya kesepakatan dan pemberian PI kepada terdakwa Setia Nopanto selaku anggota DPR sekaligus Ketua Praksi Partai Golohan Karya yang memiliki pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi 2 DPRRI bahwa pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa Setia Nopanto yaitu yaitu memerintahkan dia anggaran agar menyampaikan pesan kepada Irman jika ditanya oleh penyidik KPK agar menjawab tidak mengenal terdakwa Setia Nopanto dan ada percakapan yang disampaikan oleh terdakwa Semento kepada John Muharlin dan Andi Gustinus alias Anderogong jika ada pemeriksaan dari KPK maka terdakwa Setia Nopanto akan mengalokasikan dana sebesar 20 miliar menimbang bahwa dengan demikian telah terjadi kerjasama dalam pelaksanaan pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan secara bersama antara terdakwa Setia Nopanto Andi Agustinus alias Andi Narogong Irman dan Sugiharto dan pihak-pihak lain yang mendapat keuntungan dari proyek EKTP maka dengan demikian Majus Hakim bertendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Setia Nopanto adalah secara bersama-sama sehingga unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum menimbang bahwa selanjutnya Majus Hakim akan mempertimbangkan pasal 18 sejak 1 huruf B undang-undang 31 tahun 19 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 berbunyi sebagai berikut pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menimbang sesuai dengan fakta hukum yang terukap di depan persidangan bahwa terdakwa Setia Nopanto sebagai anggota DPR RI dan ketua praksi Partai Golongan Karya periode 2009 sampai 2015 telah terjadi pemberian uang P yang ditujukan kepada transporter terkait dengan pelaksanaan pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri dimana pemberian tersebut berasal dari Anang Sugihana Sliharja atau PT Quadran Soluson yaitu dengan cara meminta kepada PT Bob Marutus untuk menerbitkan impois yang seolah-olah uang tersebut telah ada transaksi kemudian uang tersebut dikirim oleh Biomob Marutus dalam kurung Jahanus Marlin kepada Madeo Kemas Agong yang totalnya berjumlah 3.800.000 USD Permintaan uang dilakukan oleh Madeo Kemas Agong sebagaimana fakta yang terungkap adalah atas perintah dan keinginan terdakwa Setia Nopanto karena ada kesepatakan telah dilakukan sebelumnya maka dengan demikian uang sejumlah 3.800.000 USD adalah haruslah menjadi tanggung jawab dan beban terdakwa Setia Nopanto menimbang bahwa selanjutnya mengenai uang yang dikirim oleh Anang Sugihar melalui Biomob Marutus Jumali yang kemudian diterima oleh Irpanto Pambudi Cahyo sebagaimana yang telah terungkap di persidangan dimana uang tersebut diterima dengan cara membartar melalui Money Changer sebagaimana yang diterangkan oleh Irwan Baralah dan Yulihira dan yang menyerahkan uang tersebut kepada Irpanto Hendra Pambudi Cahyo dalam bentuk dolar kes yang seluruhnya diterima melalui suruhannya yang bernama Muhammad alias Ahmad dan melalui karyawan Irwan Baralah totalnya berjumlah 3.500.000 USD dan pada saat Muhammad alias Ahmad mengantarkan uang ke Irpanto Hendra Pambudi Cahyo mendengar ada ucapan dari Irpanto Pambudi Cahyo bahwa kalau uang tersebut adalah untuk orang Senayan akan tetapi pemberian uang tersebut tidak diakui oleh Irpanto Hendra Pambudi Cahyo oleh karena yang diterima olehnya itu kamu ulang oleh karena yang diterima oleh Irpanto Hendra Pambudi Cahyo adalah nyata adanya dan dia tidak memiliki hubungan kerja serta bisnis dengan PT Biomob Marutus hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Terdakwas Mato bahwa yang telah dilakukan oleh Irpanto Hendra Pambudi Cahyo adalah menjadi tanggung jawabnya menimbang bahwa karena Terdakwas Setimanto telah menerima uang sebesar 3 juta US 800 3 juta 800 US dollar melalui Mas Agong dan sebesar 3 juta 500 US dollar melalui Irpanto Hendra Pambudi Cahyo sehingga besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwas Setimanto yaitu sebesar 7 juta 300 US dollar dikurangi sebesar 5 miliar rupiah yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Menimbang bahwa terhadap pemberian jam tangan merek Richard Mill dari Andi Agustinus dan Johano Marlin kepada Terdakwa sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Andi Agustinus maka Terdakwa tidak lagi dibebani untuk mengembalikan uang seharga jam tangan tersebut Menimbang bahwa di samping Terdakwa semata dibebani untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang disebut di atas dan oleh karena Terdakwa semata telah terbukti melakukan tidak pidana korupsi ketika memegang jabatan sebagai anggota DPRRI dan ketua praksi partai golongan karya yang semestinya sebagai pejabat lembaga tinggi negara memberikan contoh dan teladan akan tetapi justru melakukan sebaliknya yaitu melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya maka dengan demikian majlis hakim berpendapat Terdakwa semata harus dijatuhi hukuman tambahan yaitu dicabut hak Terdakwa semata untuk dipilih dan menduduki jabatan publik menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa semata telah mengajukan diri sebagai justis kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama kepada penuntut umum komisi pemberantahan dan korupsi dan terhadap permohonan Terdakwa Setia Nopanto tersebut penuntut umum komisi pemberantahan korupsi bagaimana yang tertuang dalam tentunya mengatakan belum memenuhi persyaratan untuk didamat dan untuk dapat dinyatakan sebagai justis kolaborator menimbang bahwa untuk dapat memberikan justis kolaborator kepada seorang terdakwa sesuai dengan ketentuan punggung 9A dan B Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 pedoman untuk menentukan seorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justis kolaborator adalah sebagai berikut A yang bersampukan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam semak ini mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan B Jaksa penuntut pun dalam tutupnya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan B Jaksa penuntut pun di dalam tutupnya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penutup dapat mengungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana menimbang berdasarkan surat tendaran Mahkamah Agung tersebut oleh karena Jaksa penuntut memperhatikan dalam tuntutnya menilai bahwa terdakwa setia atau belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator maka tentunya dengan demikian majlis hakim tidak dapat mempertimbangkan permohonan terdakwa menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan penyidik di atas maka semua unsur tindak pidana korupsi pada dawan kedua yaitu pasal tiga undang-undang tiga satu tahun sebuah tentang perantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang rupiah nomor 20 tahun tentang perubahan tentang pemberantasan tindak Yungto pasal lima lima ayat satu kehoa pidana telah terpuni sehingga terdakwa setimantah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dawan kedua yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini menimbang bahwa terhadap pembelian yang terkait dengan surat dawan penutup umum majlis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut masuk ranah ekseksi dan telah dipertimbangkan dalam putusan selang menimbang bahwa terhadap pembelian tip penasum terdakwa yang menyatakan alat bukti rekaman dari pemeriksaan Johannes Marlim yang dilakukan oleh FBI tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara terdakwa setia nopanto karena tidak memenuhi persyaratan khusus sebagai alat bukti dengan demikian harus ditolak menimbang bahwa terhadap pembelian tersebut di atas majlis hakim tidak sependapat karena alat bukti rekaman tersebut bukan satu-satunya alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan TROPSI akan tetapi didukung oleh alat-alat bukti lainnya dan di persidangan telah diajukan pula rekaman pembicaraan antara Johanus Marlin dengan Anang Sugiyana Sudiharjo yang dibenarkan oleh Anang Sugiyana Sudiharjo maka dengan demikian pembelaan tim pendekun terdakwa tersebut tidak mempunyai alasan hukum dan harus ditolak menimbang bahwa terhadap pembelaan tim masuk pendekun terdakwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di luar berkas dapat Majlis Hakim jelaskan bahwa saksi-saksi yang diajukan di luar berkas wajib didengar keterangannya dan hal ini tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam kurung pasal 160 ayat 1 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan tim penasih pun terdakwa yang menyatakan satu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa Setia Nopanto tidak terbukti adanya perbuatan Setia Nopanto untuk melakukan turut serta melakukan secara melawan hukum yang merupakan campur tangan dan intervensi terdakwa Setia Nopanto dalam proses penganggaran proyek HKTP dan tidak pula ada intervensi terdakwa Setia Mato terhadap sembilan praksi di DPR RI ketika ia selama ketika itu selama proses penganggaran proyek HKTP tiga tidak pula terbukti bahwa ada perbuatan terdakwa Setia Mato yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum berupa intervensi terdakwa Setia Mato dalam menentukan besarnya biaya proyek HKTP yang diajukan pemerintah kepada Komisi 2 DPR RI empat tidak ada tidak pula terbukti bahwa ada pertemuan ada perbuatan terdakwa Setia Mato yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum berupa intervensi dan campur tangan terdakwa Setia Mato dalam melakukan perubahan sumber pembiayaan proyek HKTP yang semula berasal dari PHLN menjadi APBN Rupiah Burni menimbang bahwa terhadap empat poin pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tersebut di atas sudah terjawab dengan dapat dibuktikannya semua unsur pasal dalam dawan kedua jaksa penuntut umum oleh karena pembelian tim penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan menimbang bahwa selatih maslin akan mempertimbangkan pembelian dari terdakwa yaitu mengenai gesatar bahwa terdakwa tidak pernah melakukan intervensi dalam terhadap proses pengganggaran ataupun usulan pembiayaan penerakan hipotromik tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2011 dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain peran pemerintah melalui kementerian dalam negerilah yang penting yang paling dominan dalam pembahasan EKTP khususnya dalam hal sumber pembahasan bukan di DPR bukan di DPR mengapa demikian kesepakatan pemberian PII kepada Komisi 2 DPR adalah kesepakan antara Saudara Irman Saudara Andi Agustinus dan Almarhum Burhanuddin Napitupulu Selaku Ketua Praksi Partai Golkar terdakwa tidak pernah memiliki kewenangan dalam pembahasan EKTP Persetujuan Komisi 2 DPRD terhadap program EKTP dilakukan oleh Komisi 2 secara kolektif dan kolegial tidak cukup hanya Praksi Partai Golkar ataupun terdakwa selaku Ketua Praksi Partai Golkar menimbang bahwa terhadap pembelian terdakwa menyangkut peran pemerintah yang dominan dalam pembahasan EKTP pengadilan tindak pidang korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara atas nama terdakwa Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Permasi Kepedudukan pada Kementerian Dalam Negeri Menimbang bahwa mengenai pembelian terdakwa mengenai pemberian P kepada Komisi 2 DPRI telah diberitahukan kepada terdakwa oleh saksi Andi Agustinus alias Andi Nargong Menimbang bahwa terhadap pembelian terdakwa selaku Ketua Praksi dan tidak memiliki kewenangan dalam pembahasan EKTP dan hal tersebut telah terjawab dengan dapat dibuktikannya unsur penyalahgunaan wenang sebagaimana yang diuraikan diatas dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pembelian terdakwa mengenai kesimpulan Jaksa Penuntum yang mengatakan bahwa terdakwa Setia Topanto telah menerima P yang seluruhnya berjumlah 7.300.000 USD melalui Irfanto Hendra Pambudi Cahyo dan Mada Okemas Agung seharusnya juga mempertimbangkan fakta-fakta terkait dengan penerimaan Mada Okemas Agung sebesar 3.800.000 USD Dengan demikian uang yang dijakini oleh Jaksa Penuntut Timun bahwa terdakwa Setia Topanto menerima secara tidak langsung melalui Saudara Mada Okemas Agung sebesar 3.800.000 USD Tidak relevan faktanya uang tersebut terbukti berpindah tangan kepada pihak lain bukan kepada terdakwa Pertama telah dikembalikan kepada Saudara Anang Sugiana Sudiharjo sebesar 2.000.000 USD pada tahun 2014 Kedua diserahkan kepada Saudara Irfanto Hendra Pambudi Cahyo sebesar 315.000 USD melalui rekening Saudara Muda Isan Arham Ketiga uang tersebut yang berjumlah 1.485.000 USD pada saat terdakwa dikomprontir dengan Saudara Irfanto Hendra Pambudi Cahyo bahwa uang tersebut disampaikan kepada anggota Komisi 2 DPR melalui Saudara Agun Gunanjar yang pernah disaksikan oleh Irfanto Hendra Pambudi Cahyo dan yang paling penting bahwa tidak ada fakta keterangan atau saksi atau barang bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa Setirpanto yang memerintahkan yang memerintahkan mengirimkan uang kepada Saudara Made Ok Mas Agung dan tidak ada satu rupiah pun yang diberikan kepada Terdakwa Setia Nopanto bahwa terkait dengan penerimaan uang Saudara Irfanto Hendra Pambudi Cahyo sebesar 3.500.000 USD bahwa sebagaimana yang Terdakwa Setia sampaikan selain dilakukan konfrontir pertama antara Terdakwa Setia Tumantua dengan Irfanto Hendra Pambudi Cahyo pada tanggal 21 Maret 2018 malam sebelumnya malam sebelum diperiksa sebagai Terdakwa di muka persidangan dimana Terdakwa Irfanto Hendra Pambudi menjelaskan kepada penyidik bahwa yang bersangkutan hanya bertindak sebagai kurir sebagaimana keterangan Sudara Irfanto dan Pudi Cahyo kemudian dituangkan dalam Surat Permohonan Jesi tanggal 21 Maret 2014 yang sudah diserahkan kepada yang mulia menjahakim yaitu diperintah oleh Sudara Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk menyerahkan sejumlah uang kepada beberapa orang kepada beberapa anggota DPRRI antara lain yaitu kepada Oli Dodo Kambi sebesar 500.000 USD Mirwan Amir sebesar 500.000 USD Melkias Markus Mekeng sebesar 500.000 USD Arief Wibowo sebesar 205.000 USD Ganjar Pranowo sebesar 500.000 USD dan Jafar Habsah sebesar 205.000 USD Bahwa pada saat komprontir 2 yaitu pada hari Jumat 6 April 2018 malam terdakwa Setia Nopato kembali dikomprontir dengan Saudara Ipanto Hendra Pambudicayo Dalam pertemuan tersebut Saudara Ipanto Hendra Pambudicayo di depan penyidik memperbaiki permohonan JC-nya dengan menceritakan kronologis secara lengkap pemberian uang pada sekitar akhir tahun 2010 kepada beberapa orang anggota DPRRI bahkan menambahkan nama-nama penerima uang selain yang disebutkan antara lain seingat terdakwa diterima dari Saudara Andi Agustinus alias Andi Norogong sejumlah 1 juta US dolar kemudian diminta oleh Andi Agustinus alias Andi Norogong untuk mengantarkan kepada Saudara Melsias Markus Mekeng dan Saudara Markus Nari namun menurut Ipanto Hendra Pambudicayo uang tersebut semuanya diserahkan kepada Saudara Melkias Markus Mekeng di ruang praksi Golkar lantai 12 DPRRI diterima oleh Saudara Andi Agustinus diterima dari Saudara Andi Agustinus sejumlah 100 ribu dolar Singapura kemudian diserahkan kepada Saudara Jafar Hapsah pada saat akan menyerahkan uang tersebut terlebih dahulu Saudara Irpanto Hendra Pambudicayo menyampaikan kepada terdakwa diterima dari Saudara Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 500 ribu US dolar kemudian diminta oleh Saudara Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk diantar kepada Saudara Hairuman Harhab Saudara Irpanto Hendra Pambudicayo menyerahkan sendiri kepada Saudara Hairuman Harhab di rumah yang bersangkutan menemani Saudara Madeo Kemas Agong pada saat menyerahkan uang sebesar 1 juta dolar Singapura kepada Saudara Hairuman Harhab di Hotel Mulia Jakarta diterima dari Saudara Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 1 juta US dolar untuk anggota Komisi 2 DPRRI melalui Saudara Agung Gunanjar Irpanto Hendra Pambudicayo menyerahkan sendiri kepada Saudara Agung Gunanjar di rumah yang bersangkutan menemani Saudara Mada Mas Agong pada saat menyerahkan uang sebesar 500 ribu dolar Singapura juga untuk kepentingan Komisi 2 DPRRI melalui Saudara Agung Gunanjar di Senayan City diterima dari Saudara Andi Agustinus sebesar 700 ribu US dolar kemudian 700 ribu US dolar kemudian Saudara Irpanto Hendra Pambudicayo menyerahkan langsung kepada Saudara Adekomarudin dari fakta tersebut diatas terlihat jelas bahwa Saudara Irpanto Hendra Pambudicayo bertindak selaku kurir yang menyerahkan langsung kepada pihak lain sehingga tidak relevan kalau jaksa penuntut umum dalam tuntutnya beranggapan bahwa terdakwa Setiano Panto menerima secara tidak langsung melalui Irpanto Hendra Pambudicayo sebesar 3 juta 500 USD padahal uang tersebut diperuntukkan buat orang lain menimbang bahwa terdakwaan terdakwa dan tim penasif pun hukumnya tersebut diatas yang menyatakan bahwa uang sejumlah 7 juta 300 dolar tidak dapat dibebankan kepada terdakwa Setiano karena tidak pernah menerima uang tersebut baik dari Maldioka Mas Agong maupun dari Irpanto Hendra Pumbudicayo karena telah dilakukan komprontir antara terdakwa dengan Irpanto Hendra Pumbudicayo di depan penyidik bahwa Irpanto tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa dan hanya sebagai kurir atas permintaan dari Andi Agustinus alias Andi Naragong untuk menyerahkan kepada Komisi 2 DPRRG Menimbang bahwa terhadap pembelian tersebut Majlis Hakim tidak sependapat karena Irpanto Hendra Pumbudicayo pada saat memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah sama sekali tidak mengakui kalau telah menerima uang baik dari muda Isan Arhab maupun telah membantar uang dari money changer melalui Irwan Baralah dan Yurhira dan hal tersebut nyata adanya akan tetapi secara tegas mengatakan tidak pernah membartar uang dan uang yang dibartar sebut sebagaimana yang diterangkan oleh Irwan Baralah dan Yulihira semuanya pengirimnya berasal dari Biomob Mauritus sebagai penyedia apis dalam proyek EKTP di di sisi lain Irpanto Hendra Pambudi Cahyo tidak ada memiliki kaitan bisnis maupun kerja dengan Biomob Mauritus dan lebih lagi komprontir yang dilakukan antara terdakwa dengan Irpanto dilakukan di luar persidangan tentu tidak dapat dijadikan pertimbangan menimbang bahwa selanjutnya kedudukan Madeoke Mas Agung sebagai teman terdakwa Setia Nepanto yang pernah diperkenalkan oleh terdakwa kepada anggota kursusium ketika pihak anggota kursusium tersebut mencari modal kerja karena tidak mendapatkan uang muka sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam pelaksanaan proyek EKTP dan pada apelak dan pada kesempatan tersebut terdakwa Setia Nepanto mengatakan akan memperkenalkan dengan Madeoke Mas Agung yang mempunyi banyak relasi dengan pihak bank dan sesuai dengan keterangan dari Andi Agustinus alias Andi Narogong terdakwa juga sempat mengatakan nanti pemberian pi hanya lewat Madeoke Mas Agung saja dan di sisi lain Madeoke Mas Agung di depan persedangan juga mengakui ada menerima transfer dari Biomob Mauritus padahal tidak memiliki hubungan kerja dan misnit dengan pihak Biomob Mauritus dan setelah uang tersebut masuk ke rendahnya kemudian dilakukan penarekan akan tetapi ketika ditanya kemana uang tersebut diberikan dengan alasan pernah sakit tidak ingat kemana uang tersebut diberikan sehingga dengan demikian pembelaan terdakwa dan tim penasihat tidak memiliki alasan hukum maka harus dikesampingkan menimbang bahwa permohonan tim penasihat hukum terdakwa yang meminta untuk membuka rekening atas nama terdakwa dan keluarganya berikut dengan hak pemilikan atas tanah terdakwa dan blokir atas kendaraan tentunya tidak dapat majlis hakim pertimbangkan karena tidak ada secara jelas menyebutkan rekening nomor berapa terdapat di bank mana atas nama siapa dan apa hubungannya menimbang selama pemeriksaan persedengahan mas hakim tidak menemukan adanya alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana menimbang bahwa terhadap seluruh pendapat penutup sebagaimana dalam rekursinya dan pendapat terdakwa serta tim pendatuk penutupnya sebagaimana pelunya dianggap telah termuat dalam seluruh pertimbangan di atas menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberakan dan meringankan dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 rupiah kuhab dan pasal 8 undang-undang nomor 8 tahun tentang kekuasaan kehakiman guna penjatuhan pidana yang adil setimpal dengan perbuatan terdakwa keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi tindak pidana merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime keadaan yang meringankan terdakwa berlaku sopan di persidangan terdakwa belum pernah dihukum menimbang bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberakan dan meringankan di atas dalam penjatuhan pidana terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi perlu diperhatikan tujuan pemidaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut menimbang bahwa tujuan pendana dalam perbedaan korupsi diharapkan bersifat yang memperhatikan terdakwa memasyarakatan terdakwa atau terpidana maupun yang bersifat melindungi masyarakat mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayuman masyarakat serta mengembalikan terdakwa ke dalam kehidupan sosial menimbang bahwa dalam undang-undang nomor 31 tahun 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 undang-undang nomor 31 tentang pemberantasan atas menurut bahwa pidana denda dapat dijatuhi secara komoditif atau secara dengan pidana penjara dan kepada terdakwa juga selain pidana penjara akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu diterapkan terdakwa maka maka perlu diterapkan agar terdakwa berada dalam tahanan menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan peringatan yaitu berupa uang sebesar 5 miliar rupiah yang telah dilaporkan ke Bank Mandri nomor rekening 12400 2996 996 dan atas nama KPK KQ RPL 175 KPK UTK PDT IDR titipan pada tanggal 15 Maret 2013 dan barang bukti sebagaimana dalam dakkar barang bukti nomor 1 sampai 7373 statusnya akan ditentukan dalam amar putusan menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 296 maka terdakwa dibebankan untuk membayar pegara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan memperhatikan pasal 3 undang-undang 31 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak penuh ini sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 20 tentang perubahan atas undang-undang 31 tentang pemberantasan tindak penuh yungtu pasal 55 sekuhab undang-undang no. 8 tentang kitab undang komitmen pasal 8 ayat 2 undang-undang no. 8 29 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal-pasal lain dalam ketentuan garing peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dilanjutkan mengadili menyatakan terdakwa setorupanto telah terbukti seserasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dan kedua jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa setorupanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 7 juta 300 ribu dolar Amerika Serikat dikurangi sebesar 5 miliar rupiah yang telah dititupkan oleh terdakwa kepada penyitik komisi pemberantasan korupsi dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekataan hukum tetap maka harta benda terdakwa setorupanto akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun menjatuhkan pidana tamban berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah 5 miliar rupiah yang telah disetor ke bank mandiri nomor rekening 1240029969996 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK UTK PDT IDR titipan pada tanggal 15 Maret 2018 yang merupakan uang pengganti dari terdakwa dirambas untuk negara barang bukti barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor 1 sampai dengan 7373 seluruhnya digunakan untuk pembuktian perkara lain membebankan biaya perkara kepada terdakwa setelah sebesar 7500 rupiah demikian diputuskan dalam rapat pemurutan masjid sakim pengadilan pengadilan tindak pidana korupsi pada Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh kami Dr. Rianto Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua Prangki Tamubun Sarjana Hukum Magister Hukum Emilia Jayasubagia Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Anggota Dr. Arwar Sarjana Hukum Magister Hukum dan Sukartono Sarjana Hukum Magister Hukum Hakim-Hakim ad-hoc tindak pidana korupsi masing-masing sebagai anggota putusan tersebut diucapkan dalam persediaan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Roma Sialagan Sarjana Hukum Magister Hukum Juris Sarjana Hukum Magister Hukum Martin Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai panitra pengganti pada pengadaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Negeri Jakarta Pusat dengan diadiri oleh penuntut umum Komisi Pemberdayaan Korupsi terdakwa dan didampingi oleh para penasehat hukumnya jadi demikian putusan telah dibacakan terhadap putusan tersebut saudara punya hak yang pertama saudara bisa menerima putusan yang kedua saudara punya hak untuk menolak putusan yang kemudian saudara mengajukan upaya hukum banding yang ketiga pikir-pikir sesuai yang diberikan oleh undang-undang hal yang sama juga terhadap penuntut umum saudara juga punya hak untuk menerima putusan atau banding atau pikir-pikir oleh karena itu silahkan saudara konsultasi dengan penasihat hukum saudara selamat menikmati bagaimana? terima kasih yang mulia kalau tidak mengurangi rasa hormat saya setelah konsultasi dengan penasihat hukum dan kami akan konsultasi dengan kuat untuk itu kami mohon untuk diberi waktu untuk pikir-pikir lebih dahulu pikir-pikir ya dalam pikir-pikir satu minggu dalam sudah waktu pikir-pikir saudara tidak menentukan sikap maka dianggap menerima putusan bagaimana penuntut umum? terima kasih yang mulia kami penuntut umum menyatakan pikir-pikir sehingga putusan belum berkekuatan hukum tetap karena baik terdakwa maupun penuntut umum sama-sama melakukan pikir-pikir dengan demikian sidang kami nyatakan selesai dan ditutup hadirin dipersilakan berdiri majelis hakim meninggalkan ruang sidang selamat menikmati selamat menikmati